Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali dengan saya di channel Dolly Play di video kali ini saya mau nge-review dan ngasih tahu bahwa ada game yang bisa dibilang ini Black Mid Wukong versi Android ya gimana game Black Mid Wukong game Black Mid Wukong ini lagi hype banget di PC PS5 Xbox dan ini yang versi Android ini sebenernya bukan game baru tapi game ini bener-bener hampir mirip banget sama Black Mid Wukong ya dari segi karakter maupun skill-skillnya ya Oke sebelum kita lanjut ngebahas ini game ada baiknya buat kalian semua yang suka dengan channel ini silahkan subscribe dan buat kalian sup ya buat kalian semua yang suka dengan video ini silahkan like ya dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan yang beri saya ya selalu beri kesehatan buat buat kita semua dan buat kita semua selalu dilanjarkan dan tidak setan kecilnya Oke gamenya sendiri ini online ya temen-temen dan gamenya ini cukup gede kalau nggak salah sih hampir 5 giga atau 7 giga gitu kalau nggak salah ya dan ini game ini banyak yang bilang katanya harus pakai pakai ID China tapi saya bersyukur banget karena saya main game ini nggak pakai di China dan saya juga pakai Google pakai Gmail aja ya tapi perbedaannya itu di di servernya temen-temen server itu kalau yang pakai di China itu banyak dia pilihan ini ya pilihan pilihan ini apanya servernya tapi kalau yang kecilnya hanya 10 aja temen-temen dan dan alhamdulillah kebahagiaan oke kita ke gameplaynya ini gameplaynya kita suruh melawan ini ceritanya tahu kan backbeat wukong itu ceritanya sunggokong itu bahwa sunggokong itu ingin ngelawan para pihak surgawi ataupun dewa-dewa di surgawi nah ini sunggokong lagi ngelawan pihak-pihak di surgawi ya teman-teman ya nah ini dia lagi ngelawan dewa nih entah dewa siapa tidak tahu tapi buat kalian semua yang tahu film tentang Dong Hua film China itu ini semua karakternya hampir sama dengan film di Dong Hua tapi kalau ceritanya ini ngarahnya ini ngarahnya hal ini 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 sunggokong ya the journey to the west pokoknya diorang lagi parang ngelawan pihak surgawi nih temen-temen dan di sini tuh sendiri tuh sudah selatan sunggokong si yukong ini bahwa hebat banget ayah dicerita-ceritanya sih lah kalau kalian tahu sekuel ataupun alur ceritanya backbeat wukong itu ya pasti tahu lah tentang sejarah sunggokongnya nah ini ini kita ngelawan pihak-pihak surgawi ya nah ini skill-skillnya ya itu yang skill 1 dan 2 itu kalau itu kayak nemuk yang bawah temen-temen dia akan ngancurin ini cek lagi tuh pakai headband ya kan jadi dia kayak di penjara di headbandnya itu diket kepalanya itu sebenarnya nggak tega mungkin nah dari sini jadi hukum di jenis ke bumi ataupun di kalahin ya maka salah untuk grafik gamenya sendiri keren abis lah nggak nggak berdua tanyain dan untuk 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 jadi itu jadi kalian itu harus aktifin VPN taiwan ya ataupun VPN Cina taiwan nah setelah itu kalian cari di playstore tulisannya Cina jadi kalian cari dulu ini dukung gamenya ini Nah setelah kalian salin, pasti nanti nongol di playstore kalian, nah setelah nongol di playstore kalian, kalian langsung download ya Nah kalian bisa loginnya pake gmail Saya rasa kayak game-game One Piece Fighting Pad itu juga kayaknya ada deh, kalau kalian downloadnya pake VPN Taiwan Kayaknya ada di gmail, eh di playstore Ah ya, jadi harus kalian si mog2 Bye Aku akan mengenangkan ini. Aku pasti akan melihatnya. Ini adalah kata-kata. Ini berlaku-kata-kata. Bagaimana dengan Anda? Saya akan mengenangkan. nah ini ini tutorial ya ini di jagoan ini mungkin kalau kalian tahu bila mendangkuat ini pasti ada ya saya juga namanya enggak tahu tapi ini hero pertama kita nih dia manusia harimau di awal ini dia punya kodam manusia harimau nah ini tanah yang habis dan katanya kalau saya lihat yang udah pernah ngerti game ini game ini bisa betul teman-teman kalau bisa level ada tinggi kalau di pengumumannya sendiri ini buka servernya si tanggal 10 hari ini tanggal 10 tanggal 10 September yang versi global yang ini bisa di download pakai Gmail itu ya atau mungkin memang bener-bener bisa jadi enggak grup Patrick VPN segala macem mungkin udah bisa mungkin kita main game ini gitu nah pokoknya kita masih tutorialnya tutorialnya nah ini setiap chapternya ada aja pemimpinnya kan nah ini udah kita kalahin atau terlihat pemimpinnya terlihat 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 cukup muda ya dan ini story atau namanya story banget kayaknya ada cerita gitu oke nah ini gamenya dia npen saya pertama kali main aja lancar tapi tadi udahnya lancar-lancar banget nih untuk settingan sendiri settingan grafik ataupun apa kita enggak tahu dimana segala teman-teman kita ini ada lebih punya toko kita berbeda segala ya di paling atas itu itu kayak kita kalau kita semua kita ataupun kita berubah jadi titan segala gitu kayak semoga semoga komentar gambarnya terang ini gambarnya segala dan untuk settingan grafik segala ini belum menemuin jadi ini 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 kita seru ini udah ngabisin parah ini ada yang nyerang ini kerajaan mungkin di ceritanya itu ya buanglah luang luang tuju tingbing Bailang luang luang suatu luang luang bisa ini enggak bisa ada teknologi seperti itu ya kan keren banget yang jalan kerajaannya jadi sebenarnya itu enggak boleh sampai saya nggak masuk teman ini kita harus mencet nih kalau ada yang ini kita sembur aja di awal yang lewat nah langsung ngomong-ngomong sembur lagi nih nanti kondok-kondok kecung tuh tuh kebakar gaduh nah ini ada yang lewat nih apa nih buah pedang pulau satu hebat juga ya sangat setiap bom aja dia kebom misalnya kita bom nah ini kayak kita-kita bom semuanya ya kan Oke udah beres ya ini selanjutnya kita teman-teman ceritanya uh ceritanya kita menerima segala teman-teman ya Hai yang buatan-teman kita Hai melancong kita nanti jen tiga serang dia selesai mudah-mudahan tempat-tempat tempat-tempat hehehe ini dari belakang kalau kita kesepetin temen-temen gini keren keren abisin game ini dia temen-temen nah ini kita buat lagi ya kita hancurin wuhh gila itu ini ini tadi anak ditemuin ngelawan-ngelawan tadi ya pasti di istana surgawi tadi ya itu bentar lagi temen-temen buat kalian semua yang penasaran dengan game ini ataupun masih mau nonton jenisnya lagi kalau ini rame keren like suka nanti kita upload di next video ya temen-temen video bye bye sampai jumpa selamat menikmati